Taukah kamu, setiap 60 detik ada 600 video baru tayang di youtube, ada 98.000 cuitan di twitter, 695.000 status update di facebook, dan jutaan data dan informasi baru lainnya. Semua itu ada di ujung jari kita, sekali klik informasi melimpah ruah, informasi mengalir deras seperti air bah. Seperti layaknya banjir, bawa air, tanah juga sampah. Kalau nggak pinter memilah, kamu bakal mengidap infobesiti. Otak dipenuhi informasi nggak bergizi, hoaks, misinformasi, hingga provokasi. Padahal kalau kita cerdas dan bijaksana, informasi dan data adalah aset berharga, nggak kalah sama emas dan permata. Karena data, Gojek jauh lebih berharga dari Garuda Indonesia. Facebook nggak punya wartawan. Tapi karena data, sekarang dia jadi perusahaan media terbesar di dunia. Karena kalau dulu kita cuma bisa jadi pembaca, sekarang semua bisa jadi pembuat berita. Berlimpahnya data mengubah wajah dunia. Dulu yang hebat itu punya kekuasaan. Sekarang yang keren itu yang punya jaringan. Dulu yang sukses itu yang menang kompetisi. Sekarang yang juara itu yang pinter kolaborasi. Yang nggak bisa kolaborasi dan beradaptasi, pasti akan mati. Ribuan jenis pekerjaan akan hilang karena tak lagi relevan. 85% pekerjaan masa depan adalah pekerjaan yang hari ini belum ditemukan. Siapkah kamu menghadapi tentangan masa depan? Halo. Kalau tantangan zaman dulu adalah keterbatasan informasi, sekarang sebaliknya. Masalah adalah kelebihan informasi. Kamu perlu vitamin 4C untuk sukses di abad ini. Tanpa vitamin 4C, informasi berlimpah cuma jadi penyakit. Dengan 4C itu, kamu bisa sukses dan bangkit.